Intro Kawan Brin, saya Anda Lucia Arini melaporkan dari Laboratorium Genomi Kawasan Sains Teknologi Soekarno-Cibinong. Saat ini sedang berlangsung workshop Krayo Elektron Tomografi, berikut liputannya. Andre Siman Juntak, Subkoordinator Lab Krayo IM menuturkan workshop diselenggarakan selama 3 hari dan diikuti oleh 20 peserta dari kalangan periset. Selama pelatihan, peserta akan dibekali materi tomografi oleh beberapa pembicara dari Thermo Fisher Sain TV. Workshop Elektron Tomografi ini dihadiri dari peserta yang kita buat program of a feeding melalui proposal mereka, di mana latar mereka datang dari para peneliti dan juga para elapsaintis. Dan juga peserta ini di dalam event ini akan kita kasih pelatihan atau workshop terkait 3 hal utama yaitu terkait tomografi. Yang pertama itu mulai dari persiapan dengan Aquilos, di mana pengontongan sampel dilakukan untuk layak dilakukan pengambilan data yang akhirnya diambil di Krayos. Dan data kemudian kita akan olah dengan prosesi data melalui beberapa software, mungkin kegiatan ini akan menggunakan Anira, dan akhirnya boleh mendapatkan gambar dari sampel mereka secara 3D untuk bisa dipopulikasi. Dan untuk setiap kegiatan ini, kita mau kerjasama dengan Thermo Fisher sebagai lecture atau pembicara di setiap kegiatan kita. Harapannya dengan kegiatan ini, peserta maupun semua yang ada terlibat akan mendapatkan pemahaman baru ataupun exposure dari laboratorium kita pun melalui kegiatan ini yang akan bertambah. Ketua Panitia Pelaksana Workshop, Dede Heri Yulianto, mengungkapkan pelatihan ini diselenggarakan untuk memperkenalkan teknik krayo-elektron tomografi guna mendapatkan struktur 3 dimensi dari makromolekul. Selain itu, Dede juga berharap workshop ini dapat membuat periset menjadi lebih familiar dengan teknologi krayo-tomografi di Indonesia. Workshop krayo-elektron tomografi ditujukan untuk memperkenalkan teknik krayo-elektron tomografi yang alatnya ada di VRI. Teknik ini sangat handal untuk mendapatkan struktur 3 dimensi dari makromolekul termasuk sel bakteria. Dan kami harapkan melalui workshop ini, teknologi tercanggih dalam menganalisa struktur 3 dimensi menggunakan krayo-elektron tomografi bisa semakin familiar, terutama untuk para periset di Indonesia, para pengajar, dosen, ataupun mahasiswa. Devi Darmadi, Direktur Komersial Thermo Fisher Scientific menuturkan, Thermo Fisher Scientific sangat senang dapat berkolaborasi dengan BRIN dalam workshop krayo-elektron tomografi. Devi meyakini melalui pelatihan ini akan dapat meningkatkan kepotensi dan keahlian para periset dalam menguasai teknologi krayo-tomografi sehingga dapat bersaing secara global. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! for brain while having this workshop and less any time on how we can conduct and fund science and research in India. Demikian laporan langsung dari Laboratorium Dynamik KST Soekarno Cibino. Saya dan si Arini mengikuti True yang bertugas, pamit untuk diri kritis berpikir kreatif berinoplasi. Terima kasih.